Kodim 0704 Banjar Negara menggelar upacara pembukaan tahap 3 program tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkoyung di lapangan Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar, Banjar Negara. Tema TMMD ini yaitu sinergis lintas sektoral, memujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Kodim 0704 Banjar Negara membangun infrastruktur di Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar, Banjar Negara melalui program TMMD Sengkoyung tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Proyek utama mencakup pembangunan jembatan dan rabat beton, akses pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain infrastruktur fisik, sasaran dalam TMMD ini juga mencakup pembangunan rumah tidak layak huni, talut, dan pos kamling sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI. Program TMMD ini juga mencakup aspek non-fisik, seperti sosialisasi wawasan kebangsaan dan pelayanan keluarga berencana gratis. PJ Bupati Banjar Negara Tri Harso mengungkapkan TMMD ini merupakan suatu sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten. Ini merupakan suatu sinergitas antara TNI, kawannya Pak Dandim, serta jajarannya dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan masyarakat di Desa Ambal. Ini ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama pembangunan jembatan ini yang di atas kita ini, kemudian juga rapat beton yang menghubungkan di lapangan pacaran tadi ya. Kemudian juga terkait ini, tentu saja ini akan mendorong perekonomian yang ada di desa, kemudian juga memberikan jalan akses kemudian baik untuk pendidikan maupun kesehatan. Dan kemudian terkait juga pembangunan RTLH, ini merupakan salah satu program dari pemerintah daerah sendiri untuk meningkatkan dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa negara. Kemudian juga ada pembangunan tali, kemudian juga ada pos pengamanan, ini merupakan satu sinergitas antara kami dengan Pak Danyi Polri. Dandim 0704 Banjar Negara, Danang Agus, mengatakan dengan dilaksanakannya program TMMD, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga desa Ambal. Ini merupakan program TMMD, sebuah yang ketiga, yang dilaksanakan di desa Ambal, Kecamatan Karakobar. Tentunya ini kami dari Kodim berterima kasih kepada Pemkap maupun Provinsi, Komunitas Provinsi Jawa Tengah dan Pemkap Banjar Negara. Karena dengan sinergi antara Pemko, Pemkap, dan Kodim ini bisa terselenggarakan dan harapannya ini bisa berjalan sesuai dengan target waktu, target kualitas, dan juga kegunaan bagi masyarakat. Dengan adanya program TMMD ini, diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan desa serta pengembangan wilayah desa Ambal. Dari Banjar Negara, Tim Liputan, Satli TV, Mewartakan.